Terima kasih. Tapi selektif. Selektifnya di mana? Yaitu pertama kepada para petugas yang berada di frontliner, di garis depan. Itu dulu. Kita repit, kita cek bagaimana keadaannya ada reaktif atau tidak. Nah setelah itu kita masuk ke yang lain. Jadi memang yang berada di frontliner kita adalah Satpol PP, yang bertugas di lapangan, yang bersentuhan dengan masyarakat langsung, kemudian lurah-lurah, camat. Nanti setelah itu kita turuskan sampai ke kepling-kepling dan OPD-OPD yang lain nih. Termasuk saya juga nanti kan harus di rapid test juga ini kan. Jadi ini adalah rapid test masal selektif. Jadi satu, yang kedua selektifnya itu kepada yang sudah di tracing kepada OTG, ODP, PP. Itulah yang selektif itu dulu yang sudah terdata. Targetnya untuk di birokrasi di Pemkomedian berapa banyak bang target? Jadi sediakan rapidnya misalnya? Saat ini rapid test kita tersedia lebih kurang 10 ribu. Berapa persen yang akan kita gunakan untuk di struktural kita? Nah nanti kita lihat kebutuhannya. Oke ya. Terima kasih bang. Terima kasih. Terima kasih.